Shalom sahabat IHK yang dikasih oleh Tuhan, tiba saatnya kita memasuki renungan siang. Mari kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan memberikan kemampuan, kesempatan, umur panjang, kesehatan, sehingga siang hari ini kami masih bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan kami dan kami akan juga memasuki renungan siang. Berkati urapi kami, supaya firman yang kami dengarkan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, renungan siang IHK kali ini berjudul, Untuk apa putus asa? Kita membaca di dalam Masmur 43 ayat yang kelima. Alkitab berkata, Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku, Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kekasih Tuhan, tekanan hidup yang kian berat dan permasalahan yang melilit kehidupan seseorang, dan sukar dicarikan jalan keluarnya, menjadikan orang frustasi dan tidak jarang dari mereka jatuh dalam keputus asaan. Putus asa muncul ketika seseorang mengalami jalan buntu. Nah, celah inilah yang digunakan iblis untuk menanamkan roh keputus asaan dalam diri seseorang. Sehingga dalam dirinya timbul rasa mengasihani diri sendiri atau self-pity, dan merasa sudah tidak ada lagi pertolongan dari Tuhan. Tuhan sudah jauh dari hidupnya. Dia tidak lagi mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, dan mulai meragukan kuasa Tuhan. Putus asa dan menjadi tawar hati, merasa Tuhan tidak sanggup lagi melakukan mujizat dalam hidupnya. Itu yang dia alami. Padahal sebetulnya, saudara-saudara, putus asa atau tidak putus asa itu tergantung dari sikap hati kita. Karena putus asa dan tidak putus asa itu adalah suatu pilihan. Ketika kita mau putus asa, maka kita akan menjadi orang yang putus asa. Tetapi ketika kita tidak menjadi orang yang putus asa, karena kita selalu ingat akan kebenaran firman Tuhan, maka persoalan yang saudara hadapi tidak akan menjadikan saudara menjadi ciut dan tidak memiliki iman. Karena dia selalu ingat akan firman Tuhan. Di dalam Amsal 24 ayat yang ke-10 berkata, Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena itu marilah kita jangan berputus asa. Terus andalkan Tuhan dalam hidupmu, karena janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Kita harus ingat bahwa kita itu adalah anak-anak Allah. Bukankah Yohanes yang pertama atau Yohanes 1 ayat yang ke-12 berkata, Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Jadi kalau kita mengerti bahwa kita itu adalah anak-anak Allah, Pasti kita ini tidak lagi menjadi orang yang putus asa. Keputusan hati kita tetap, Aku tidak mau putus asa, Sebab aku adalah anak-anak Allah yang penuh dengan kemuliaan Allah. Kita masih ingat tentang Injil Lukas pasal yang ke-15, ayat yang ke-11 sampai yang ke-23. Cerita tentang perumpamaan anak yang hilang. Si sulung marah kepada ayahnya, ketika ayahnya memestakan anaknya yang bungsu, Yang baru saja pulang, yang baru saja menghambur-hamburkan uang bagian miliknya, Lalu ayahnya memestakan dengan besar-besaran. Kalau sederhana membaca di dalam ayat itu, Maka kita mengerti si sulung ini berkata kepada ayahnya, Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak, Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak, Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing, Untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Ini kelokesah yang dialami oleh anak sulung. Si bungsu pulang dipestakan, padahal si bungsu nakalnya luar biasa. Secara-secara, tetapi ayahnya berkata kepada anaknya. Ayahnya berkata di ayat yang ke-31, Kata ayahnya kepadanya, Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Si sulung ini menjadi tamu di rumahnya sendiri. Dia lupa kalau Bapaknya itu memiliki kekayaan, Memiliki harta benda, Yang juga kekayaan dan harta bendanya itu adalah juga miliknya. Tetapi dia tidak mengerti bahwa milik Bapaknya adalah miliknya dia juga. Sehingga anak sulung ini jatuh dalam keputus asaan. Dia berontak kepada Bapaknya. Bahkan di ayat yang selanjutnya dikatakan, Tetapi baru saja datang anaknya Bapak, Yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak, Bersama-sama dengan pelacur-pelacur, Maka Bapak menyembeli anak lembu tambun untuk dia, Ini adalah bentuk protes. Saya bisa membaca di Lukas 15 di ayat yang ke-30. Si sulung sedang protes dan marah-marah kepada ayahnya. Tetapi ayahnya berkata, Milik ayah sesungguhnya juga milik kamu. Hari ini saya mau beritahu kepada saudara semua, Kita tidak boleh putus asa. Karena Bapak di surga dalam nama Yesus Kristus Tuhan berkata, Milikku juga milikmu. Milikmu juga milikku. Kalau kita mengerti akan konsep ini saudara-saudara, Maka kita tidak akan menjadi orang yang mudah putus asa dan mudah kecewa. Sekarang kita pikirkan, Bagaimana dengan kita? Apakah kita dapat sesuatu dari renungan siang hari ini? Sadarkah bahwa kita ini adalah anak-anak Bapak yang penuh dengan kemuliaan Bapak? Masih layakkah kita berputus asa dan ngomel-ngomel setelah protes kepada Tuhan? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Saya dan saudara itu adalah anak-anak Tuhan. Mari itu sebabnya kita berkata bersama-sama dengan saya dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Aku anak Tuhan dan milik Bapak adalah milikku. Aku putuskan, aku tidak mau berputus asa. Saudara bisa ulangi kalimat ini berulang-ulang dalam hidupmu, Sampai kamu merasakan sesuatu dan saya percaya, Roh Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara semua, Sehingga saudara tidak putus asa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih. Tuhan sudah memberikan pengertian kepada kami. Kami putuskan, kami tidak mau putus asa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian renungan siang IHK siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam IHK. Selamat menikmati.